Intro Aksi ratusan polwan polda NTT ketika mengibarkan bendera merah putih sepanjang 73 meter di puncak gunung Fatulehu menarik perhatian masyarakat sekitar. Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan hari jadi polwan yang ke-70 yang jatuh pada tanggal 1 September 2018 nanti, ratusan polwan yang berada di wilayah polda NTT melakukan pengibaran bendera raksaksa di puncak gunung Fatulehu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pendakian para polwan tersebut dibuka langsung oleh ibu asuh polwan polda NTT, Hera Raja Erisman. Sementara kegiatan lintas alam yang dilakukan dengan pengibaran bendera sepanjang 73 meter tersebut diketuai oleh AKBP Paulina. Gunung yang memiliki ketinggian 1.115 meter di atas permukaan laut tersebut berhasil ditaklukkan tim pendakian polwan polda Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini ibu asuh polwan polda NTT berharap agar kedepannya polwan dapat lebih mandiri, lebih profesional, harus lebih cerdas, dan harus lebih tangguh serta kuat. Polwan yang ke-70 harapan dari seluruh bangsa Indonesia itu polwan kenapanya dia lebih mandiri, lebih profisional, harus lebih cerdas, lebih pintar, harus lebih mandiri lah ya. Lebih tangguh aja, lebih tangguh, lebih tua, lebih cerdas lah, lebih cerdas karena dengan tantangan yang ada ya, tantangan kan jamankan semakin maju, semakin maju, semakin terus itunya, ya harus lebih cerdas aja, lebih cerdas, lebih pintar untuk depannya perempuan-perempuan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.